Harapan saya masih tetap benar-benar melihat ada keajaiban walaupun lihat kondisinya kayak gini gitu. Saya ingin ketemu segitu aja. Enggak banyak-banyak. Kalau enggak ketemu, ya gitu. Pasrah hari. Ini udah takdir, udah musibah, Bapak rela. Namanya juga musibah, kita enggak ada yang tahu gitu. Saudara Menteri Sosial terdiri sema hari ini mengunjungi lokasi pengungsian di kampung Rawat Cina Cianjur, Jawa Barat. Dengan menggunakan sepeda motor saudara, Menteri Sosial menerobos kemacetan di jalan desa Nagrak menuju ke lokasi pengungsian korban gempa di kampung Rawat Cina Cianjur, Jawa Barat. Sesampainya di lokasi, Risma mendatangi tenda pengungsian yang berada di tengah area makam. Risma mengecek fasilitas dan kondisi para pengungsi yang berlindung di tenda darurat tersebut. Risma pun berencana membangun instalasi air bersih dan meminta kemensos membangun tenda darurat di lokasi yang lebih nyaman. Sementara itu saudara ada 143 orang di pos pengungsian Mangunkerta mengalami sejumlah gejala penyakit seperti gangguan pernafasan hingga diare. Beberapa pengungsi anak mulai mengalami gatal dan juga penyakit kulit lainnya. Posko Mangunkerta saudara memang dihuni oleh sebagian besar warga lanjut usia sehingga beberapa dari mereka terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut di rumah sakit terdekat. Terbatasnya relawan dan juga dokter juga menjadi tantangan dari penanganan kesehatan di posko pengungsian.